Sampai sekarang, masih banyak loh yang belum paham apa itu KPR. Buat kamu yang masih bingung, jangan skip video ini ya. Sebenarnya, apa sih KPR itu? KPR adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah. Dan dengan KPR, kamu bisa menggapai tiga tujuan. Yang pertama, dengan KPR kamu bisa membeli properti. Atau yang kedua, kamu bisa melakukan renovasi rumah. Atau yang terakhir, kamu bisa mendapatkan dana cash dengan properti yang kamu miliki. KPR bisa kamu gunakan sebagai solusi jikalau kamu belum memiliki uang tunai yang cukup untuk melakukan pembelian properti idaman kamu. Yang pertama, kamu bisa membeli ruko, bisa membeli rumah, bisa membeli rukan, dan lain sebagainya. Contohnya, saat membeli rumah dengan KPR, kamu cukup membayar DP atau uang muka. Sisanya, kamu angsur tiap bulan sesuai periode yang telah disepakati dengan bank. Dengan kata lain, KPR merupakan suatu produk dari bank yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan properti idaman kamu. Ngomong-ngomong, kamu bisa cek angsuran kamu di rumahsaya.bca.co.id Terima kasih telah menonton!